Gara-gara kontrakan bangunan toko, seorang anak tega menggugat orang tuanya yang sudah berusia 85 tahun sebesar 3 miliar rupiah. Kasus tersebut kini mulai disidangkan di pengadilan negeri Bandung Selasa Siang. Pengadilan negeri Bandung Selasa Siang mulai menggelar sidang kasus anak menggugat ayah kandungnya. Dalam sidang perdana tersebut, Majelis Hakim hanya memeriksa kelengkapan berkas perkara karena penggugat tidak turut hadir dan hanya satu dari lima tergugat yang hadir di pengadilan. Penggugat yaitu Deden dan Titin merupakan pasangan suami istri yang menggugat R.E. Koswara, yang merupakan ayah kandungnya. Bahkan Deden meminta adiknya Masito untuk menjadi kuasa hukum dalam perkara ini. Tidak hanya bapaknya, Deden pun turut menggugat empat pihak lainnya, antara lain kakak dan adiknya, ketua RT, serta PT PLN dan BPN sebesar 3 miliar rupiah. Kasus ini berawal saat Deden mengontrak toko ukuran 2x3 meter sebesar 7 juta rupiah di atas tanah 4.000 meter di Jalan Ahal Nasution, Kecamatan Cinambu, Kota Bandung yang merupakan milik alih waris bapaknya. Namun di tahun 2020, karena ada masalah, orang tua laki-laki meminta Deden untuk pindah dengan alasan tanah tersebut akan dijual. Anak menggugat bapaknya, itu mempermasalahkan asalnya dia mengontrak pada bapaknya. Tapi karena membuat banyak kesalahan, dia mengambil KWH PLN dan akhirnya dia mau diusir sama bapak saya. Dan itu Deden Samanini dan kuasanya benar-benar Masito, itu adik kakak. Dan bersama-sama, sepertinya itu mau-mau menyesalakan bapak saya. Karena bapak saya itu 85 tahun. Dan sudah sangat tua. Dan akhirnya sekarang itu tidak tinggal di rumahnya, bersama kakak saya sekarang. Tidak mau pulang akhirnya, karena selalu diintimidasi, dimarah-marahi juga di sana. Siap berapa bapak? 85 tahun. Ya, 85 tahun. R.E. Koswara mempunyai enam orang anak. Ia bersama dua anaknya, Imaz dan Hamidah, digugat oleh Deden dan Masito, termasuk dua adik mereka, Ajit dan Mukhtar. Majelis Hakim terpaksa menuda persidangan hingga pekan depan, dan meminta kedua penggugat untuk turut hadir di persidangan. Tony Oktora, Bandung Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.